Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar bertemu lagi dengan Pak Cucu dan Budian Hari ini kita akan berkolaborasi ya Budian Bapak dengan pelajaran seni budaya Dan Ibu dengan pelajaran prakarya Materi yang akan kita bahas kali ini mengenai ragam hias Nah anak-anak ragam hias adalah bentuk atau pola gambar yang digunakan untuk menghias sesuatu Nah biasanya bentuk atau gambar yang akan digunakan menjadi ragam hias itu dibuat secara berulang-ulang Pola-pola tersebut yang dinamakan dengan ragam hias Ragam hias terbagi menjadi Jadi tiga jenis Yang pertama yaitu ragam hias flora Apa sih ragam hias flora itu Budian? Jadi ragam hias flora itu yang berhubungan dengan bunga-bunga yang berasal dari tumbuhan Itu ragam hias flora Nah yang kedua itu ragam hias fauna Ragam hias fauna itu berasal dari hewan Jadi semua jenis hewan-hewan itu termasuk ke ragam hias fauna Nah dan yang terakhir itu ragam hias bentuk geometris Ragam hias bentuk geometris itu adalah ragam hias yang bentuknya diambil dari bentuk-bentuk geometris Seperti persegi panjang, jajar genjang, segitiga, dan lain sebagainya Ragam hias ini bisa diaplikasikan dalam bahan buatan maupun bahan alami Nah dari apa yang sudah dijelaskan atau yang dipaparkan oleh Pak Juju Dari situ materi dari mata pelajaran seni budaya dan prakarya itu ada keterkaitan Antara ragam hias dan jenis-jenis serat Nah sekarang ibu akan menjelaskan jenis-jenis serat itu ada apa aja Yang pertama serat alam Yang kedua serat buatan Nah yang pertama serat alam yang berasal dari alam itu sangat banyak Tapi terbagi dua Tadi sudah disampaikan ada serat dari serat tumbuhan Yang kedua dari serat hewan Nah dari serat tumbuhan Contoh seratnya itu dari serat batang misalnya Serat batangnya itu berasal dari pohon manas Bisa diambil Terus tebuk juga bisa diambil serat batangnya Yang kedua yaitu serat dari hewan Bisa dari serat buru atau serat rangkut Atau bisa diambil dari serat dari ulat sutra Nah itu kekompong ulat sutra bisa dijadikan serat yang berasal dari hewan Yang kedua adalah serat buatan Jadi namanya serat buatan berarti serat yang sengaja dibuat oleh manusia Nah contohnya adalah tekstil Tekstil itu serat yang terbuat Atau kain yang terbuat dari serat-serat tadi Bisa dari serat alam maupun serat buatan Baiklah anak-anak Setelah tadi disampaikan materi ragam hias dan jenis-jenis serat Nah sekarang kita coba membuat karya dari serat Dan membuat pola dari ragam hias Oke inilah alat dan bahan yang akan kita gunakan Silahkan pak disampaikan alat apa aja sih Alat dan bahan apa aja sih yang akan kita gunakan Yang pertama adalah kain Potongan kain Kain perca Selanjutnya kertas untuk membuat pola Juga ada alat tulis Penggaris Jangka Gunting Jarum dan benang Dan karet gelang Nah langkah-langkahnya Mari kita praktekkan Yang pertama adalah Siapkan kertas untuk membuat pola lingkaran Pola lingkarannya Ukurannya dengan diameter 25 cm Untuk mempermudah bisa dipotong menjadi 12,5 cm Setelah menjadi pola lingkaran Lalu digenting Setelah dipotong Hasilnya menjadi pola berbentuk lingkaran Selanjutnya Pola lingkaran tersebut Dilipat menjadi 4 kali lipatan Setelah disiapkan pola Siapkan kain yang akan dibuat menjadi masker Lalu buat pola sesuai dengan pola yang telah dipotong dari kertas Selanjutnya digunting kembali Potong sesuai disesuaikan dengan pola Setelah digunting Hasilnya menjadi seperti ini Menjadi 4 bagian Selanjutnya Dua pola masing-masing disatukan Menjadi 2 bagian 4 pola tersebut dibagi 2 Setelah disatukan Kemudian dijahit Pada bagian yang melengkungnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih solo setelah didapatkan dua bagian dua bagian ini disatukan kembali yang satu dibalikan dan yang satu tetap posisinya seperti biasa kita satukan dengan menjahitnya tetapi jangan sampai lupa nanti di ujungnya disetakan sedikit untuk mengeluarkan dibalik lagi dan menambahkan tali atau karet selamat menikmati jangan lupa nanti di ujungnya disisakan di kedua ujungnya disisakan setelah disatukan setelah dibalik akan menjadi seperti ini setelah itu siapkan karet gelang untuk mengikat tali kita sudah punya maskernya ya selanjutnya siapkan kain perca untuk membuat cola ragam hiasnya gunting pola ragam hiasnya sesuai dengan flora karena ragam kita akan membuat ragam hias flora ya jadi dibentuk berbentuk flora atau bunga-bunga setelah didapatkan pola ragam hias flora setelah didapatkan pola ragam hias flora lalu kita tempelkan pada masker dengan cara menjahit atau bisa juga dengan menggunakan teknik menjahit teknik menempelkan pola ragam hias dengan menjahit atau menempel itu dinamakan dengan teknik aplikasi selesai sudah selesai kita sudah mendapatkan masker dengan pola ragam hiasnya kemudian ya seperti ini ya hasilnya yang terakhir jangan lupa setelah kita menempelkan pola ragam hiasnya pola ragam hiasnya flora di sini ini tidak kalah penting yang terakhir adalah bagian atasnya dijahit agar jika kita menggunakannya jadi tidak bergeser kainnya oke terakhir ya kita jahit lagi ya ini silahkan pak judi coba apakah nyaman digunakan kita coba dulu ya nyaman pak nyaman nyaman oke sudah selesai kita sudah membuat masker dari bahan serat atau tekstil dari kayu perca dan kita menggunakan pola ragam hiasnya yaitu flora dan ini hasilnya oke ya jadi kalian sudah perhatikan langkah-langkahnya seperti apa alat dan bahannya apa saja nah sekarang nanti kalian coba di rumah jangan lupa jangan lupa coba kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati